Budi daya jamur telah menjadi salah satu alternatif usaha yang menarik bagi banyak orang di Indonesia Salah satu kisah inspiratif datang dari Bayu Fernando Pengusaha muda yang banyak sekali mendapatkan penghargaan hingga nasional Ia mendirikan rumah jamur nando dari tahun 2015 Tepatnya di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru Rumah jamur nando tidak hanya fokus pada budi daya jamur Tetapi juga sebagai tempat wisata serta tempat edukasi jamur untuk masyarakat Bayu Fernando yang saat ini berusia 29 tahun Berupakan lulusan pendidikan biologi di Universitas Riau Ia mendirikan rumah jamur ini dimulai dari hobinya Dan sesuai pula dengan jurusan kuliahnya sebagai mahasiswa pendidikan biologi Omset dari usaha rumah jamur nando ini mencapai 30 hingga 50 juta per bulan Di tahun 2017 ia mulai mencoba mempromosikan ke media sosialnya Yang akhirnya semakin banyak pembeli dan mitra yang bekerja sama Mulai dari lokal, luar pekan baru, nasional hingga mancanegara Nah sobat cakep lah kepo gak sih bagaimana cara membudi dayakan jamur? Yuk simak berikut penjelasannya Langkah pertama pemilihan bibit jamur Pilihlah bibit jamur tiram yang berkualitas Karena hal tersebut merupakan lakah awal yang penting dalam membudi dayakan jamur Carilah bibit yang sehat, bebas dari kontaminasi dan berasal dari sumber yang terpercaya Bibit dapat kalian beli dari petani jamur atau produsen bibit jamur yang terkemuka Yang kedua, persiapan media tanam Jamur tiram tumbuh baik pada media tanam yang terbuat dari campuran serbuk gergaji Seperti serbuk gergaji kayu, sekam padi, dan kapur Yang ketiga, pembuatan baklok atau membuat media tanam jamur Langkah awal campur bahan-bahan Campurkan serbuk gergaji kayu, sekam padi, dan kapur dengan perbandingan tertentu Lalu, lakukan sterilisasi Panaskan campuran bahan di atas api atau oven Untuk membunuh bakteri dan jamur lain yang tidak diinginkan Kemudian, packing media Penuhi plastik atau karung dengan campuran tersebut Hingga membuntuk berikat atau baklok Yang keempat, inokulasi bibit jamur Persiapkan tempat inokulasinya Lakukan inokulasi di ruang steril atau di dalam lemari disinfeksi Lalu, inokulasi baklok Tanam bibit jamur pada baklok dengan cara menyuntikkan spora atau menggunakan bibit yang telah disiapkan Setelah di inokulasi, tutup lubang di baklok dengan bahan yang mudah ditembus oleh jamur Yang kelima, perawatan dan pemeliharaannya Tempat dan suhunya harus juga diperhatikan Tempatkan baklok di tempat yang gelap, hangat, dan lembab Suhu yang ideal untuk pertumbuhan jamur tiram adalah antara 24 hingga 28 derajat celcius Pastikan kelembaban di sekitar baklok selalu terjaga Idealnya sekitar 70 hingga 90 persen Berikan ventilasi yang cukup untuk mencegah pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan Lalu, lakukan penyiraman Siram baklok secara berkala untuk menjaga kelembaban Nah, yang keenam Tahap panen jamur Jamur tiram dapat dipanen setelah muncul tudung atau topi jamur Panenlah jamur dengan cara memotong batangnya Menggunakan pisau yang bersih Hindari menyentuh jamur dengan tangan agar tidak merusak struktur jamur Nah, panen jamur memiliki syarat-syarat budidayanya juga loh Seperti menjaga kebersihan Pastikan semua peralatan dan area budidaya dalam keadaan bersih dan steril untuk mencegah kontaminasi Lalu, kontrol suhu Suhu yang stabil dan ideal adalah kunci keberhasilan dari budidaya jamur tiram Lalu, menjaga kelembaban Pastikan kelembaban udara dan media tanam selalu terjaga Agar jamur dapat tumbuh dengan baik Lalu, berikan ventilasi Sediakan ventilasi yang cukup untuk menghindari kondisi lembab berlebih Yang dapat menyebabkan pertumbuhan jamur yang tidak diinginkan Lalu, penyiraman rutin Lakukan penyiraman dengan aturan tertentu untuk menjaga kelembaban media tanam Nah, bagaimana sobat cakaplah? Tertarik tidak? Membudidayakan jamur dan mendapatkan omset 50 juta per bulan seperti Bayu Fernando Yuk, tunggu apa lagi? Terima kasih telah menonton!